Ribuner, sesil hitung suara atau real count yang dilakukan KPU hingga Minggu 3 Maret pukul 8 waktu Indonesia Barat, data TPS yang sudah masuk mencapai 78,04 persen. Berdasarkan data ini, pasangan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Cawapresnya Gibran Raka Buming Raka masih unggul dengan perolehan sebesar 75.386.556 suara atau 58,83 persen. Kemudian untuk Amis Baswedan dan Mohamed Iskandar mendapat 31.385.455 suara atau 24,49 persen. Sedangkan Ganjar Mahfud sebesar 21.378.786 atau 16,68 persen. Berikut ini kami akan tampilkan hasil hitung suara atau real count Pilpres di seluruh provinsi di Indonesia. Di Provinsi Aceh, pasangan Anis Muhaimin unggul dengan perolehan 75.09 persen. Kemudian di Susul Prabowo Gibran 25.65 persen. Dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 2.27 persen. Kemudian di Provinsi Bali, kali ini Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan 52.92 persen. Di Susul Ganjar Mahfud 43.85 persen. Dan Anis Muhaimin 3.23 persen. Selanjutnya di Provinsi Bantuan, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan 56.26 persen. Di Susul Anis Muhaimin 33.79 persen. Dan Ganjar Mahfud 9.96 persen. Di Provinsi Bengkulu, Prabowo Gibran tembus 70.20 persen. Di Susul Anis Muhaimin 18.15 persen. Dan Ganjar Mahfud 11.65 persen. Kemudian di Provinsi Diy, Prabowo Gibran menembus 50.75 persen. Di Susul Ganjar Mahfud 29.7 persen. Dan Anis Muhaimin 19.56 persen. Di DKI Jakarta, Prabowo Gibran unggul tipis dengan perolehan 41.47 persen. Di Susul Anis Muhaimin 41.04 persen. Dan Ganjar Mahfud 17.49 persen. Kemudian di Provinsi Gerontalo, Prabowo Gibran juga masih unggul 65.37 persen. Di Susul Anis Muhaimin 29.21 persen. Dan Ganjar Mahfud 5.42 persen. Kemudian di Provinsi Jambi, Prabowo Gibran juga masih memimpin 65.11 persen. Di Susul Anis Muhaimin 24.05 persen. Dan Ganjar Mahfud 10.84 persen. Selanjutnya di Jawa Barat, Prabowo Gibran memimpin 58.57 persen. Di Susul Anis Muhaimin 31.60 persen. Dan Ganjar Mahfud 9.83 persen. Kemudian di Jawa Tengah, Prabowo Gibran masih memimpin 53.04 persen. Di Susul Ganjar Mahfud 34.28 persen. Dan Anis Muhaimin 12.68 persen. Selanjutnya di Jawa Timur, masih Prabowo Gibran yang memimpin 66.38 persen. Di Susul Ganjar Mahfud 17.87 persen. Dan Anis Muhaimin 15.75 persen. Selanjutnya bergeser ke Kalimantan Barat, Prabowo Gibran masih unggul 60.53 persen. Di Susul Anis Muhaimin 22.96 persen. Dan Ganjar Mahfud 16.51 persen. Kemudian di Kalimantan Selatan, masih memimpin Prabowo Gibran 57.39 persen. Di Susul Anis Muhaimin 36.06 persen. Dan Ganjar Mahfud 6.55 persen. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, Prabowo Gibran juga mendapat suarat unggul 72.09 persen. Di Susul Anis Muhaimin 17.18 persen. Dan Ganjar Mahfud 10.73 persen. Di Kalimantan Timur, Prabowo Gibran masih unggul 69.36 persen. Di Susul Anis Muhaimin 19.90 persen. Dan Ganjar Mahfud 10.74 persen. Selanjutnya di Kalimantan Utara, Prabowo Gibran memimpin 69.70 persen. Kemudian di Susul Anis Muhaimin 18.10 persen. Dan Ganjar Mahfud 12.20 persen. Di Kepulauan Bangka Belitung, Prabowo Gibran 59.99 persen. Kemudian di Susul Anis Muhaimin 22.71 persen. Dan Ganjar Mahfud 17.30 persen. Di Kepulauan Riau, Prabowo Gibran juga masih unggul 55.66 persen. Di Susul Anis Muhaimin 32.61 persen. Dan Ganjar Mahfud 11.73 persen. Lalu di Provinsi Lampung, Prabowo Gibran juga masih terlihat unggul 69.34 persen. Disusul Anis Muhaimin 15.57 persen. Berbanding tipis dengan Ganjar Mahfud 15.09 persen. Selanjutnya di Maluku, Prabowo Gibran masih unggul 63.36 persen. Disusul Anis Muhaimin 19.47 persen. Dan Ganjar Mahfud 17.17 persen. Selanjutnya di Maluku Utara, Prabowo Gibran juga masih unggul 60.89 persen. Disusul Anis Muhaimin 26.59 persen. Dan Ganjar Mahfud 12.53 persen. Selanjutnya di NTB juga masih menjadi kandang untuk Prabowo Gibran. Dengan perolehan 66.43 persen. Disusul Anis Muhaimin 25.87 persen. Dan Ganjar Mahfud 7.71 persen. Di NTT juga masih menjadi suara terbanyak Prabowo Gibran. Dengan perolehan 61.46 persen. Disusul Ganjar Mahfud 33.24 persen. Dan Anis Muhaimin 5.30 persen. Kemudian di Papua, Prabowo Gibran juga masih unggul 59.60 persen. Disusul Ganjar Mahfud 29.68 persen. Dan Anis Muhaimin 10.73 persen. Di Papua Barat juga masih sama. Prabowo Gibran unggul 59.24 persen. Ganjar Mahfud 29.21 persen. Dan Anis Muhaimin 11.54 persen. Di Papua Barat juga masih sama. Prabowo Gibran memimpin 61.25 persen. Disusul Ganjar Mahfud 24.45 persen. Dan Anis Muhaimin 14.30 persen. Selanjutnya Papua Pegunungan juga masih sama. Prabowo Gibran 60.55 persen. Ganjar Mahfud 19.45 persen. Dan Anis Muhaimin 20 persen. Di Papua Selatan juga masih sama. Prabowo Gibran unggul 69.34 persen. Kemudian Ganjar Mahfud 20 persen. Dan Anis Muhaimin 10.67 persen. Di Papua Tengah juga masih sama. Terlihat Prabowo Gibran memimpin 61.36 persen. Disusul Ganjar Mahfud 27.27 persen. Dan Anis Muhaimin 11.37 persen. Di Riau masih sama. Untuk Prabowo Gibran tertinggi 51.95 persen. Disusul Anis Muhaimin 38.60 persen. Dan Ganjar Mahfud 9.46 persen. Kemudian di Sulawesi Barat. Prabowo Gibran juga masih unggul 64.92 persen. Disusul Anis Muhaimin 27.47 persen. Dan Ganjar Mahfud 7.61 persen. Di Sulawesi Selatan. Prabowo Gibran juga masih memimpin 56.95 persen. Disusul Anis Muhaimin 38.12 persen. Dan Ganjar Mahfud 4.93 persen. Di Sulawesi Tengah juga masih sama. Prabowo Gibran unggul 69.40 persen. Disusul Anis Muhaimin 21.70 persen. Dan Ganjar Mahfud 8.90 persen. Selanjutnya di Sulawesi Tenggara juga masih sama. Prabowo Gibran unggul jauh 70.75 persen. Disusul Anis Muhaimin 23.29 persen. Dan Ganjar Mahfud 5.96 persen. Kemudian di Sulawesi Utara. Prabowo Gibran juga masih unggul 75.26 persen. Disusul Ganjar Mahfud 17.40 persen. Dan Anis Muhaimin 7.34 persen. Di Sumatera Barat kali ini Anis Muhaimin memimpin 56.51 persen. Disusul Prabowo Gibran 39.56 persen. Dan Ganjar Mahfud 3.93 persen. Kemudian di Sumatera Selatan Prabowo Gibran kembali unggul 69.30 persen. Disusul Anis Muhaimin 19.09 persen. Dan Ganjar Mahfud 11.61 persen. Kemudian di Sumatera Utara Prabowo Gibran unggul 58.74 persen. Kemudian disusul Anis Muhaimin 29.00 persen. Dan Ganjar Mahfud 12.26 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.